Al-Fatihah Atau yang dikenal dengan pelajaran Khot Menulis Arab Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pelajaran Turusulullah Untuk menunjang pelajaran Bahasa Arab Yang dimana di dalamnya terdapat latihan-latihan Yang harus dikerjakan Baik dengan lisan maupun dengan tulisan Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bagaimana menulis Arab Nah, Baratulahualaikum Untuk langkah awal yaitu Kita akan belajar menulis Khot Nashi Khot Nashi ini Khot yang kebanyakan terdapat Di dalam Al-Quran Nah, untuk kesempatan kali ini Kita akan belajar dengan menggunakan pensil Yang bisa tebal dan tipis Jadi tidak menggunakan pensil biasa atau ballpoint Nah, Warahualaikum Jika menggunakan pensil tebal tipis ini Mampu Maka, Insya Allah dipastikan ketika menggunakan pensil Atau ballpoint Itu Dipastikan bisa Nah Langkah awal Yaitu kita meraut dulu pensilnya Seperti ini pensilnya Boleh 2B dan yang lainnya Kalau punya Uang Bisa beli di online Pensil Khot Itu langsung tanpa diraut Tinggal digosok Insya Allah sudah bisa Sudah jadi Tapi bagi yang untuk Lebih irit Bisa menggunakan pensil biasa ini Cuma kita harus merautnya Cara merautnya Seperti ini Kita kupas semuanya Keliling dulu Kita skip dulu Setelah kita raut Ini hasilnya Maka kita Langkah berikutnya Membentuk Dari ujung pensil ini Kita bentuk Kita raut sini Cara lebih mudahnya Kita pegangi Bawahnya Kita bikin Dia tipis Setelah itu Bagian sampingnya Yang kita raut ini Kita pegang Taruh di bawah Kemudian Sisi berikutnya Sisi sampingnya Kita tipiskan Kita tipiskan Kulah Balik Sampai membentuk Ada sisi yang Lebar Kemudian ada sisi yang Tipis Ini masih kurang ya Terus Tolak balik Biar rata Kalau sudah Hampir Kayak gini Untuk merautnya Bukan lagi gini Tapi Diperdirikan Untuk cutternya Nah Ini sudah tipis Ini bagian Yang tipis Ini bagian Yang lebar Kemudian Setelah Terbentuk Seperti ini Tipis Langkah berikutnya Yaitu Kita potong Dengan Kemiringan Tidak terlalu Miring Agak miring Nah Seperti ini Miringnya Bisa kita potong Setelah Nah setelah Setelah kita Bentuk Seperti ini Kita potong Sisinya Dengan Kemiringan Berapa Teracat ya Sekiranya Tidak terlalu Miring Dan Tidak terlalu Rata Jadi Perkiraan Seperti inilah Miringnya Kita potong Atau kita Gosok Boleh Kita potong Gini Atau kita Gosokkan Seperti ini Ke Katernya Kemudian Cepat Kita potong Gajah Seperti ini Kita potong Maka Bentuknya Seperti ini Untuk Sisi Kita Lihat Dari yang Lebar Ada Kemiringan Kita Gosok-gosok Biar Halus Nah Nah Tampilannya Seperti ini Jadi Agak Miring Menujung Tipis Ini Yang Lebar Kita Kosok-gosok Kalau Sudah Seperti ini Bagian Atasnya Kita Agak Perkecil Biar Tidak Terlalu Lebar Nah Insya Allah Cukup Seperti ini Kita Rapikan Untuk Merapikannya Dipersirikan Untuk Cutternya Nah Insya Allah Ini Sudah Cukup Sudah Siap Kita Pakai Untuk Menulis Nah Baru Walaikum Kita Siapkan Kertasnya Atau Buku Tulisnya Kemudian Penghapus Agar Ketika Nanti Salah Tinggal Kita Hapus Karena Belajar Hot ini Agak Dikatakan Itu Sulit Mudah Mudah Tapi Sulit Jadi Kita Perlu Menghapus Seperti ini Sudah Kita Lihat Bentuk Pensilnya Kemudian Cara Memegang Pensil Cara Memegang Pensilnya Kita Kita Lihat Di sini Ujung Yang Dia Miring Itu Taruh Di Depan Kemudian Kita Cek Cek dulu Apakah Ini Sudah Rata Atau Belum Untuk Pensilnya Kita Tulis Garis Lurus Tipis Ini Hasilnya Kemudian Kita Garis Yang Lebar Coba Kita Berarti Ini Sudah Rata Jadi Hasilnya Dia Kalau Ditarik Garis Lurus Dia Tipis Kalau Kesamping Dia Menjadi Lebar Hasilnya Yang Pertama Kita Akan Belajar Menulis Huruf Hamzah Atau Alif Bagaimana Caranya Menulis Hamzah Alif Yaitu Tarik Garis Dari Atas Ke Bawah Cara Membuat Hamzah Kemudian Untuk Pensilnya Agak Dimiringkan Seperti Ini Kemudian Tarik Ke Bawah Pelan Pelan Nah Seperti Itu Jadi Untuk Atas Dia Tebal Kemudian Ke Bawah Tipis Kecil Dan Agak Miring Ke Kiri Tidak Tegak Lurus Seperti Ini Tapi Dan Tidak Pula Miring Ke Kanan Agak Miring Kekiri Sedikit Contoh Kita Buat Lagi Miringkan Tarik Kebawah Kemudian Ujungnya Tipis Nah Seperti Itu Pelan Pelan Sabar Dalam Belajar Ini Karena Dibutuhkan Kesebaran Belajar Hot Ini Kita Cepat Lagi Raktikan Tarik Seperti Itu Kita Ulang Ulang Terus Sampai Bisa Bisa Lagi Perhatikan Untuk Ujungnya Dimiringkan Tarik Ke Bawah Salam Ini Untuk Huruf Hamsah Atau Alif Ini A Ini U A I U Ini Kalau Huruf Hamzah Atau Alif Terbisa Kemudian Bagaimana Huruf Hamzah Itu Disambung Ketika Di Awal Di Awal Maka Ini Huruf Setelahnya Tidak Bisa Disambung Setelahnya Untuk Di Awal Kemudian Kalau Di Tengah Di Tengah Posisinya Ini Ada Huruf Kemudian Dia Disambung Dengan Hamzah Bisa Disambung Dengan Hamzah Ini Posisinya Dan Kemudian Huruf Berikutnya Huruf Berikutnya Tidak Bisa Disambung Itu Yang Di Tengah Kemudian Bagaimana Di Akhir Di Akhir Ini Huruf Kemudian Dia Disambung Di Akhir Sama Posisinya Seperti Yang Di Tengah Ini Huruf Hamzah Kita Contohkan Pada Kata Contohnya Kata Yang Di Awal Cuman Ikro 6 X Kro Nah jadi untuk di Depan Dia tidak bisa sambung Dan juga ini contoh Berikutnya contoh yang Penulisan Hamzah atau Alif Di tengah Contohnya Babun Babun Ini Hamzah di tengah Disambung dengan Bak namun untuk bak berikutnya Dia tidak bisa disambung Kemudian Contoh di akhir Kita kasih contoh Contohnya Maun Ini panjang Ma Ini bisa kena dua-duanya Maun Jadi Di akhir seperti ini Dia tidak bisa disambung Setelahnya Untuk Hamzah Atau Alif Mikrok Bacalah Babun Bintu Maun Air Enam Demikian Cara menulis huruf Hamzah Atau Alif Bisa dipraktekan Bisa diulang-ulang Agar Lanjar Barakalafikum Ilah Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Wa lailaha Astaghfirullah Bavihamdik